Cara NASA pecahkan masalah buang hajat di angkasa luar Selama ini astronot dapat dengan mudah ke kamar mandi jika ingin buang hajat, dengan catatan tekanan udara berada dalam standar normal. Jika astronot melakukan perjalanan cukup jauh, NASA pun menyediakan popok khusus dewasa. Lalu apa jadinya jika astronot harus memakai pakaian angkasa luar, spacesuit, hingga waktu berhari-hari untuk memecahkan masalah tersebut, NASA telah melakukan lomba Space Pop-Up Challenge. Baru-baru ini badan antariksa AS itu telah mengumumkan pemenang kompetisi yang diselenggarakan oleh NASA dan HeroX. Pers kompetisi itu bertujuan untuk menemukan cara membuang kotoran dari tubuh astronot dengan aman, jika mereka diharuskan selalu menggunakan baju astronot dalam jangka waktu lama. Tantangan itu mencari solusi sistem manajemen fases, urin, dan menstruasi untuk kru yang berada di dalam baju astronot selama 144 jam terus-menerus atau 6 hari. Demikian menurut keterangan pers dari NASA lebih dari 5.000 solusi diusulkan dari total 19.000 pesayang dari lebih 150 tim berbagai negara dunia, termasuk Antartika. Pemenang kompetisi itu adalah Ted Cerkardon, seorang dokter keluarga, perwira angkatan udara, dan ahli berdah penerbangan. Dengan sistem Maches Perineal Access dan Poileting System, MPATS, ia menggunakan pengetahuannya tentang laparoskopi untuk membangun desainnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa menyimpan kotoran di dalam baju astronot akan berguna, ujar Cardun kepada NPR. Jadi saya pikir, bagaimana kotoran dapat masuk dan keluar dari baju astronot dengan mudah dalam desainnya, terdapat katup kedap udara di selangkangan baju astronot melalui alat itu benda seperti kateter dan pispot tiup dapat lewat dengan mudah. The Space Pop Challenge adalah kesempatan besar untuk menggabungkan kecintaan Cardun pada pemecahan masalah dan menciptakan hal-hal dengan latar belakang di bidang kedokteran kedirgantaraan, ujar HeroX dalam halaman profilnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.